Kursi-kursi tertumpuk semakin melapuk, botol minuman dan makanan tak lagi terhidang di atas meja. Lobby hostel pun sunyi dari lalu-lalang turis asing yang mencari akomodasi dan hiburan murah meriah. Dentuman musik yang menghibur setiap malam, kini hanya tinggal kenangan. Beginilah kondisi ikon wisata prima dona bagi turis asing backpacker di Jakarta kini, yaitu Jalan Jaksa. Nama saya Haji Helmi Khaim. Saya Boy Lawalata. Haji Helmi dan Boy Lawalata, mereka adalah saksi hidup bagaimana perjalanan waktu yang dilalui Jalan Jaksa semakin meredup. Ya, saya pemiliknya memori Khaim. Setelah ada kerusuhan, mulai nyumsep habis terjun bebas. Tambah lagi sekarang, tambah parah lagi setelah adanya COVID ini udah tambah hancur. Saya tinggal di Jalan Jaksa nomor lima ini, mengelola Wisma Delima. Dulu, seperti Memoris, kafe itu paling rame ya. Dan sebelahnya juga ada KL. Itu paling rame di Jalan Jaksa. Jadi mereka melihat tidak ada peluang lagi untuk apa kita bertahan di sini, sedangkan Jaksa sudah sepi. Meredupnya Jalan Jaksa yang dahulu benderang dan ramai bukan tanpa sebab. Banyak faktor yang menyebabkan Jalan Jaksa kini ditinggalkan para turis backpacker dari mancanegara. Ya, kejadian kafe-kafe ini tutup gara-gara pemerintah ini sekarang kan membuka lapangan terbang itu internasional semua. Ya, itulah salah satunya penyebabnya. Tidak bisa parkir lagi di Jalan Jaksa ya. Itu utamanya. Ya, terus ya kayaknya pemerintah daerahnya sendiri juga kayaknya mendukungnya setengah hati gitu. Ya, akhirnya Jakarta kayak begini akhirnya berapa-berapa puluh. Masa keemasan Jalan Jaksa berlangsung dari tahun 1970-an hingga 1998. Saat itu, Jalan Jaksa sebagai ikon lokasi turis backpacker asing di Jakarta dan tempat untuk nongkrong. Tak hanya itu, popularitasnya menjadi magnet musisi lokal. Menjadikannya sebagai lokasi syuting untuk pembuatan clip video. Memori Jalan ini rekam kuat dalam ingatan Boy Lawalata yang memulai mendirikan Wisma D5 pada 1969. Awalnya, orang tua saya yang membuka Wisma D5 pada tahun 1969. Jadi, pada waktu itu memang banyak kita yang membuka penginapan untuk turis asing khususnya. Jadi, pada saat itu memang kami menjemput tamu di Bandara Kemayoran pada waktu itu. Jadi, orang tua, anak, mantu, semua diribatkan untuk menjemput tamu di Bandara Kemayoran. Jadi, untuk menawarkan mereka untuk tinggal di rumah. Saya menjamu turis itu bukan sebagai bisnis saja, tapi persaudaraan. Yang saya cari itu persaudaraan. Kalau kita lihat, bule ini sudah terbiasa dengan peraturan. Jadi, kita juga, Pala Warta juga membuat peraturan ya. Tidak boleh telanjang dada, buka baju. Jadi, mereka juga tertib. Wisma D5 dan Memoris Cafe, kedua tempat ini pernah berjaya. Ramai dengan hiruk pikup pengunjung dan turis yang menginap. Wih, rame, banyak travel dulu di sini. Banyak sekali. Saya masih ingat kok, kita di sini cafe aja waktu itu ada 15. Travel aja itu ada 7. Di jalan jaksa aja ya, hanya 400 meter ya, kurang lebih panjangnya. Itu coba bayangkan. Paling sedikit, waktu dulu, sebelum 98 itu bisa sampai, paling sedikit bisa sampai 10 kret itu satu hari. Emang, kita sangat kewalahan pada waktu itu ya. Sampai orang asing, bule ini, backpacker semua, kalau kamar penuh, sampai tidur di lantai. Jalan Jaksa, Jakarta Jalan Jaksa, Jakarta Tak hanya rentangan asfal dipenuhi bangunan Wisma dan Cafe Jalan sejuta memori jaya Ramai hiruk pikup Sampai kini terpuruk Waktu yang menjawab Nasib Jalan Jaksa 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 Terima kasih.